dalam sebuah sistem itu ada juga yang namanya derajat keterbukaan yang pertama derajat entropi tendensi untuk kesurutan jadi sistem yang punya derajat entropi ini dia sistem yang tertutup ya jadi iya jadi sistem sedangkan yang kedua adalah megetropi itu kemampuan derajat keterbukaan sistem itu lebih terbuka sehingga dia mampu untuk berkembang atau mengelaborasi dirinya untuk meluaskan dirinya terus yang selanjutnya konsep berkaitan dengan variasi koses internal atau ini tentang istilah morfostatis yaitu proses di mana sistem itu berubah dan mempertahankan diri sedangkan istilah selanjutnya morfogenesis yaitu di mana proses sistem itu berubah tapi untuk tumbuh dan berkembang terus teori sistem dan komunikasi pemasaran kalau digabung jadi apa sebenarnya komunikasi pemasaran itu juga termasuk sistem ya kan ya jadi karena komunikasi pemasaran itu terdiri dari subsystem yang ada di bawahnya kayak kita ngomongin kemarin kalau komunikasi pemasaran itu ada terdiri dari adanya tujuan pemasaran terus promotion tools atau alat-alat pemasarannya kayak apa terus ada positioning terus ada anggaran nah dari itu komunikasi pemasaran itu masuk ke dalam bahasan dari teori sistem karena teori pemasaran ini adalah termasuk subsystem atau bagian dari meso ya bagian tengah dari sistem jadi ada yang lebih besar ada sistem di atas komunikasi pemasaran yang lebih besar yaitu organisasi atau perusahaan dan yang lebih kecil ada kayak subsystemnya yang tadi saya sebutkan yaitu tujuan promosi positioning dan promotion toolsnya terus komunikasi pemasaran juga menggunakan adanya keterkaitan dengan komunikasi relasional komunikasi relasional ini digunakan untuk apa sih tau gak dalam komunikasi pemasaran komunikasi relasional dipakai untuk apa kan ya hubungan ya jadi bisa dipakai untuk saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan disini sistemnya adalah mungkin bisa dilihat bagian 217 disitu ada sistem organisasi sistem perusahaan dan subsystem jadi gambaran dari komunikasi pemasaran sebagai sistem bisa dilihat disitu ya terus habis itu komunikasi relasional ini berfungsi dalam mengukuhkan mempertahankan atau memberikan hubungan-hubungan yang pada akhirnya nanti digunakan komunikasi pemasaran ini untuk mengkomunikasikan suatu produk kepada kliennya gitu ya nah ini komunikasi relasional ini ada dua ada dua proposisi yang pertama itu sifat dari pesan komunikasi relasional itu mendua jadi ada report ada komen report itu substansi atau isi dari komunikasi sedangkan komen itu kayak pernyataan mengenai hubungan jadi kayak 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 misalnya kayak menyatakan hubungan-hubungan ya nah ini hubungan-hubungan komplementer dan simetri yang komplementer ini antara yang yang hubungan atas dan bawah misalnya antara bos sama bawahan sedangkan yang simetri adalah hubungan antara sesama atau misalnya ya kayak seseorang diikuti oleh jenis yang sama gitu ya jadi gak dominasi bertemu dominasi atau kepatuhan bertemu kepatuhan gitu ya kalau di buku contohnya ya terus ini tentang teori organisasi simbolik jadi ada pertanyaan gak sejauh ini yang lain beneran gak dateng gak contoh yang mana untuk yang hubungan-hubungan oke sebentar ya ini ya hubungan-hubungan oh jadi gini jadi kalau yang karena sebentar ya jadi hubungan-hubungan mungkin yang komplementer ini adalah hubungan dari perilaku yang diikuti oleh lawannya kayak misal jadi hubungan atasan bawahan terus umpamanya ayah sama anak dosen sama mahasiswa atau jadi ada hubungan hirarki berbeda gitu loh saling melengkapi istri dan suami atau anak dan ibu kayak gitu jadi kayak pada saat ibu menjelaskan suatu memerintah kepada anaknya otomatis pesan yang ditujukan itu adalah pesan perintah sedangkan kalau umpamanya hubungan-hubungan yang simetri itu hubungan yang sama se-level kayak teman dengan teman kayak gitu atau misalnya jadi kayak sepakat gitu apa ya aku setuju namanya kita 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 baru belajar gini ya terus abis itu ngomongin ada persepsi yang berbeda saya ngomongin persepsi yang bahwa wanita itu harus mandiri terus habis itu harus tangguh gak boleh lembek dan kanya bilang kalau ya aku juga menganggap bahwa wanita seperti itu nah itu ada kesamaan pendapat itu juga bisa dibilang simetri gitu paham gak kan oke gitu ya terus sekarang tentang teori organisasi simbolik ini komunikasi dan komunikasi masaran itu kan banyak mengandung simbol atau sign atau tanda nah gak cuma dari bahasa tapi komunikasi juga punya lambang-lambang kayak kita orang tunawicara pakai gerakan tangan kayak gitu dengan kedipan mata kayak gitu komunikasi kemasaran juga mempunyai simbol atau sign misalnya kita bisa lihat di baliho-baliho kayak gitu ya iklan terus kenapa fotografernya atau produsennya kasih apa sih kasih gambar eh kasih lihat ke konsumen di kemasan indomie kalau dengan 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 penataan indomie dengan telurnya dan dan ayam dan segala macamnya cantik seperti itu itu ada simbol ada pesan dibalik kemasan itu ada pesan dibalik foto itu foto dari kemasan itu nah di teori organisasi simbolik itu ini yang mempelajari tentang bagaimana pesan itu dipahami ya ada tiga metafora cara cara orang untuk memperoleh kesenangan kognitif dan emosional ini berhubungan sama bagaimana pesan